Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Adi Pranoto nrp23 nah disini saya akan mendimokan projek akhir dari mata kuliah taktikum pemrograman perangkat bergerak yaitu yang diampu oleh Bapak Yanwarisah baik yang pertama aplikasi ini nanti adalah aplikasi BMI untuk menghitung berat masa ideal badan jadi disitu ada yang mengisikan jenis kelamin kemudian tinggi badan berat badan kemudian akan dihitung menggunakan rumus yang sudah ada di internet banyak promos untuk menghitung berat masa ideal baik yang kemudian data yang dihasilkan dari aplikasi akan disimpan di cloud ya di sini saya menggunakan Firebase untuk penyimpanannya di Firebase yang pertama kita buat proyek baru ya dibuka di Firebase kita nanti akan diarahkan untuk membuat proyek baru ini sini saya membuatnya dengan nama flutter pmp nrp saya kemudian selanjutnya yang pertama kita ke project setting kemudian bikin bawah sini sebelumnya kita akan membuat SDK json untuk kita includekan ke aplikasi kita ya ini tinggal di download karena ini saya tadi sudah buat setelah kita download kita bisa inputkan pengaturan ini ke aplikasi kita kemudian kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat file store database disini ini saya sudah coba tadi jadi disini kita juga akan diarahkan ke wizard untuk next-next saja untuk membuat database-nya ini untuk Firebase-nya sampai disini sampai di database sekarang kita lanjut ke aplikasinya di aplikasinya nah seperti yang saya bilang tadi file json dari Firebase itu kita kita tambahkan di aplikasi kita ya yaitu di sini nah ini Google service json kita embed disini nah kemudian kita akan diarahkan ke aplikasi ke aplikasi BMI nya sendiri yang pertama adalah tentu saja mainnya main.dat nya jadi main.dat ini dia hanya melakukan inisialisasi ya di awal ini kita akan melakukan inisialisasi mengecek koneksi ke database-nya Firebase yang kita menggulikan tadi disini nah dia akan ngecek kalau koneksinya error dia akan kasih pesan seperti ini ya dan kemudian kalau tidak ada masalah kita bisa lanjut ke kalkulator ini kita memanggil eh ke kalkulator ini untuk selanjutnya di kalkulator sendiri namanya adalah tampilan utama tampilan boom boom dari aplikasi BMI sendiri ya yang pertama di kalkulator ini adalah ini file file form isian form isian untuk jenis kelamin ya jenis kelamin ini ada drop down drop down nya ada perempuan nilainya itu satu laki laki nilainya dua kemudian selanjutnya dibawahnya lagi ada inputan yaitu berat berat badan selanjutnya ada lagi inputan tinggi badan ya setelah itu button yang nanti kalau isianya sudah diisi kita akan lempar ke file hasil hasil.dot kemudian yang bawah ini ada history untuk menuju ke history yang pernah kita simpan history BMI yang pernah kita simpan kemudian hasil ini adalah tempat perhitungan BMI disini yang pertama ini adalah variable jenis selanjutnya tinggi berat kemudian untuk perhitungannya sendiri itu ada disini jadi ada di indeks terbaca ini disini nah ini kalau kita masukkan jenis kelaminnya itu satu satu itu perempuan tadi perempuan kemudian dihitung BMI nya kalau kurang dari 17 dia akan menggunakan return value terus kemudian ini if selanjutnya kalau lebih sama dengan 17 dan kurang dari 3 dia akan kasih return value normal selanjutnya dan selanjutnya kemudian ini S ini berarti kalau ini perempuan ini yang cowok yang laki-laki ya seperti ini untuk perhitungannya nah kemudian yang selanjutnya adalah apa untuk melempar hasilnya historinya itu ke Firebase Firebase gitu ya jadi apa yang dilempar itu disini jenis kelamin BMI tinggi berat kategori ya ini yang dikirim nah ini kalau kita sukses pesannya sukses kalau error ada pesan error kemudian ini adalah hasil kayak kalau kita sudah sukses ditampilkan seperti ini perhitungan BMI adalah hanya result dari hasil berat badan ideologi kita nah kemudian yang ini tadi ada history nah ada history ini mengarah ke history disini hanya menampilkan yaitu history dari BMI yang pernah kita simpan jadi saya ke aplikasinya sekarang seperti ini tampilannya nah yang pertama saya akan contohkan mengetrikan laki-laki berat badan katakan 109 teman maaf tinggi badan ini berat badan 65 tinggi badan 179 setelah itu kita hit klik hitung BMI hasilnya seperti ini hasil yang kita menggunakan scorenya adalah 20,19 anda termasuk kategori BMI formal idea seperti itu kemudian dari sini kita cek apakah yang baru kita operasikan ini masuk ke database file base refresh dulu nah ini sudah kenapa dari yang awalnya ini cuma satu terus nampak ini nah ini terus fungsi kembali untuk melihat history yang sudah pernah tersimpan di database kita bisa klik history seperti ini sekian untuk demo project akhir kali ini mohon maaf bila ada kurang terima kasih wassalam waalaikum warahmatullahi wabarakatuh